Pemirsa petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun menemukan tiga ekor sapi sospek penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas mengambil sampel air liur sapi tersebut untuk dilakukan pengujian laboratorium. Inilah video yang direkam oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun saat mengambil sampel air liur sapi. Temuan tersebut diketahui berdasarkan hasil surveillance di salah satu peternak sapi Kelurahan Ngegong, Kecamatan Mangu Harjo pada Kami Siang. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dian mengatakan hasil temuannya pada sapi tersebut diantaranya terdapat sariawan di rongga mulut serta luka di pergelangan kaki dan seputar kuku. Pihaknya telah melaporkan ke pusat melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional SIGNAS. Kepastian terhadap tiga ekor sapi tersebut terjangkit PMK atau bukan harus dilakukan uji laboratorium. Jalan KP dan Jalan Hidu Makmur. Terus aspek PMK, ada kaya luka di rongga mulut dan di rongga kaki. Kemudian kita laporkan ke pusat lewat SIGNAS. Kemudian hari ini kita tidak lanjuti mengambil sampel untuk diuji. Hewannya harus, ini tidak boleh dipindahkan ya, harus tutup di situ. Kemudian kita untuk pengobatan sepatnya sportif. Memberi vitamin sama seperti anti-demam gitu. Sama nutrisnya ditingkatkan. DKPP meminta masyarakat tidak panik, sebab PMK tersebut tidak bisa menular ke manusia. DKPP menyarankan untuk peternak melakukan karantina terlebih dahulu jika kedatangan hewan ternak baru. Chris Wanto, JTV, Madiun.